Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kali ini saya masih akan melanjutkan untuk mengerjakan soal PT Cahaya menggunakan komputer akutansi yaitu aplikasi ABS Accounting atau Myop Accounting Pada video kali ini yang kita akan input adalah dokumen 12 dan 13 yaitu transaksi penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai Ini penjualan kreditnya dokumen 12, dokumen 13 adalah penjualan secara tunai Maka berikut ini adalah langkahnya Untuk menginput penjualan secara kredit maupun tunai kita akan klik di menu sales ya pada command center sales Lalu untuk dokumen 12 ini kan penjualan kredit Maka langkahnya sama sih seperti video sebelumnya ya yang udah kita buat di bagian 4 bisa dilihat di deskripsi di bawah ini ya untuk videonya Langkahnya untuk penjualan kredit juga sama seperti pembelian kredit Cuma bedanya kalau penjualan kredit di menu sales berarti enter sales Lalu kita pilih customernya yaitu toko bahan Nah ini dia kalau udah tanggalnya ya kita ubah terlebih dahulu tanggal 8 8 bulan 2012 tahun 2018 jadi kalau ngerjakan tanggalnya terlebih dahulu Ini layoutnya item ya lalu kita tulis ini nomor fakturnya disini Oke lalu kita buat barangnya 8 Oke harganya ini adalah 1.600.000 kita ketik sama persis ya Oke yang kedua 08 harganya 1.800.000 Jadi inputnya sama persis ya sampai teksnya juga harus ada PPNnya Oke flag collectednya 300.000 Ini dia 300.000 Oke Sekarang kita bandingkan sudah sama ya Ini harus sama persis apabila terjadi perbedaan maka kita harus mencari tahu Kesalahannya dimana apakah teksnya yang tidak sesuai Nah ini teksnya sama ya Jadi ini udah sama Ini terminnya juga udah sama Ya jadi kalau memang terminnya belum ada bisa di klik terminnya diisi Kalau mau otomatis terisi sama langkahnya di cut list Waktu kita input nama customer langsung dibuat terminnya Agar setiap muncul customer itu terminnya akan muncul dengan otomatis Lalu kalau udah sama persis nih seperti ini ya sudah Kita record Ini kalau untuk penjualan kredit ya Sekarang kita penjualan tunainya Nah ini kan nota kontan Nota kontan itu kan penjualan secara tunai Oke kita buat Ini namanya adalah toko pananjung kita lihat disini Tidak ada ya namanya kita buat aja disini Nah ketika aja kan gak ada langsung klik easy add Tuh otomatis terisi Kalau enggak kita klik di cut list new sama aja Oke COD ya Cash on delivery Tanggal 9 Oke tanggalnya tanggal 9 Oke ini nomernya Sekarang itemnya 6 Ini yang 06 Harganya 1.600.000 Oke ini itemnya 10 Harganya 1.800.000 Oke udah sama Oke ini ada jasa pengirimannya Freight collectednya 350.000 Oke kita lihat Oh sudah sama ya Jadi pastikan ini semua sama Kalau penjualan secara kredit Kalau udah nginput seperti ini Maka kita langsung record Tapi kalau penjualan tunai Ini P2D nya langsung diisi 30.710.000 Nah harus sama Nah paymentnya apa cash Kalau melihat sekilas jurnalnya nih dia Udah otomatis cash in banknya terisi Jadi kalau penjualan tunai Langkahnya sama kayak penjualan kredit Bedanya P2D nya diisi disini Baru record Lalu kalau ada pertanyaan Kalau saya sudah input nih Lupa nih P2D nya Maka kita bisa input berikutnya Untuk penerimaan uang Dari nota kontan ini Di receipt payment Ini bisa juga disini Jadi kalau lupa P2D nya Boleh di input di receipt payment Sama saja Jadi kalau untuk penjualan kredit Kita inputnya di enter sale saja Kalau tunai P2D nya diisi Demikian video kita kali ini Untuk meng input Penjualan tunai Dan penjualan secara kredit Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya